dan kedilai di Kabupaten Sukabumi mudah-mudahan apa-apa yang telah kita laksanakan disini tentunya ini bisa meningkatkan produksi, produktivitas dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan para petani di Kabupaten Sukabumi kami bekerjasama dengan uksus padi jagung dan budai ini bekerjasama dengan TNI yang tidak henti-hentinya terima kasih Pak Kasdim yang sudah mempilih Pak Dandil ini menggerakkan babinsanya tiap hari dan kami harus melaporkan laporan harian ini juga bekerjasama dengan admin di BP3K jadi akan mudah tidak terkendala dengan laporan harian ini sehingga bisa terpantau kami biasa menerima laporan rekap sampai dengan jam 23 nah itu yang kami laporkan kepada Kementerian Pertanian sekali lagi terima kasih Pak Bupati sudah bisa hadir disini juga rombongan yang lainnya inilah Desa Cipenda dengan buas potensi sawahnya 675 hektare ini kalau memang lagi musim tanam luar biasa hijau tapi sekarang sudah memasuki musim kemarau sehingga sudah terlihat pecah-pecah disana sini apa namanya sawahnya dan sudah saya foto untuk sebagai laporan kepada menanggung jawab uksus Jawa Barat mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya bila hitau pikwa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanaman pangan dan kertikultura Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Bapak Insinyur Yuni Prima di MAP Kamisah yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Sukabumi dan Bapak Kepala Dinas Kepatian Kabupaten Sukabumi perwakilan dari teman-teman petangnya kemudian dari Kepodin Kepodin Kabupaten Sukabumi dan Pramil Kabupaten Sukabumi wilayahnya kemudian Kepal PT 3K kemudian Bapak Camat Bapak Camat dan Bapak Kepala Disa kemudian Bapak Ibu sekalian terima kasih